Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Ayubri Mahalawa. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pengamatan terhadap hewan katak atau rana SP, baik secara morfologi, anatomi, maupun fisiologi. Pertama-tama, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal rana SP atau katak berdasarkan taksonominya. Ada penurutan taksonomi dari rana SP atau katak adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Film Kordata, Sufilum Vertebrata, Kelas Ampibia, Ordo Anura, Famili Ranidae, Genus Rana, dengan deskriptor Linnaeus pada tahun 1758. Katak memiliki habitat di rawa-rawa, di pinggiran sungai atau kali, dan di kolam. Ciri-ciri tubuh katak adalah sebagai berikut. Katak memiliki permukaan kulit yang licin, lunak, dan berkelenjar. Berbeda dengan kodok. Kalau kodok, permukaan kulitnya lebih kasar dan cenderung lebih tebal. Katak memiliki dua pasang kaki. Kakinya dipergunakan untuk berjalan, melompat, maupun berenang. Matanya dilindungi oleh selaput tidur atau membran niktitans. Telinganya terdapat selaput telinga atau membran timpani. Untuk pengamatan lebih lanjut, mari mengikuti pembedahannya. Sebelum melakukan pengamatan dan pembedahan, katak harus dimatikan terlebih dahulu, dengan cara merusak bagian otaknya dengan jarum. Kemudian mengamati morfologi tubuh katak, di mana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu caput, trunkus, dan kauda. Terima kasih telah menonton! 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 organ usus halus dari usus halus selanjutnya disalurkan ke usus besar usus besar ini dia dibawa usus halus karena lebih pekat, lebih copat coklat kemerahan dan lebih besar dari usus besar kemudian menuju ke kloaka dan dikeluarkan kloaka merupakan pembuangan terakhir dari proses pencernaan makanan sistem respirasi ada pun organ sistem respirasi terdiri dari paru-paru paru-paru kanan dan kiri dan kulit sistem ekskresi sistem ekskresi terdiri dari hati yang berjumlah tiga lobus kemudian ada empedu yang di bawah hati lalu ada ginjal paru-paru paru-paru kanan dan kiri kemudian kulit katak sampel adalah betina dan untuk organ sistem reproduksi terdiri dari ovarium oviduk dan kloaka berikut ini adalah daur hidup katak katak mengeluarkan sperma dan telur saat terjadi perkawinan telur tidak bercangkang tetapi terbungkus oleh gelatin dan akan segera kehilangan air jika terpapar udara kering fertilisasi terjadi secara eksternal di kolam di rawa atau di tempat yang lembab telur yang telah dibuahi oleh sperma berkembang menjadi larva atau berudu berudu hidup di air dan bernapas dengan insang berudu memiliki ekor panjang bersirip dan tidak berkaki berudu mengalami metamorfosis hingga menjadi katak dewasa yang berkaki tidak berekor dan bernapas dengan paru-paru dan kulit untuk pemahaman lebih lanjut mari simak video berikut ini berikut merupakan proses fertilisasi dari katak selamat menikmati selamat menikmati seperti inilah kondisi katak di masa berudu terus berkembang terus berkembang dan hingga mengeluarkan kaki belakang setelah kaki belakang kemudian dilanjutkan kaki depan yang bertumbuh setelah kaki depan dan kaki belakang tumbuh maka kemudian ekor akan mereduksi makin lama semakin mengecil katak katak sudah tidak ada memiliki ekor dan kemudian ia bisa bereksplorasi ke habitat yang barunya yaitu di darat katak berperan sebagai pemberantas nyamuk secara biologi dan sebagai pengendali serangga hama pertanian di sawah katak juga dapat dikonsumsi diambil dagingnya untuk dimakan oleh manusia bagi yang mau ya sekian video pembelajaran dari saya sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati